Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan tujuh orang yang diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pertahanan Pulau Brian pada awal Februari lalu. Saat itu korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri dipepet oleh para pelaku yang kemudian menyerang korban hingga korban terjatuh. Korban bahkan sempat dianiaya sebelum akhirnya sepeda motor korban dibawa kabur para pelaku. Berkat rekaman CCTV ini, petugas unit reskrim Polres Medan Barat berhasil mengidentifikasi para pelaku yang kemudian menangkap para pelaku di sebuah hotel di kota Medan ketika sedang berpesta narkoba. Para pelaku juga diketahui merupakan bagian dari anggota geng motor. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, dari hasil pemeriksaan awal para pelaku mengaku baru kali pertama melakukan perampokan sepeda motor. Akan tetapi dari pola aksi kejahatan yang dilakukan para pelaku, kuat dugaan jika para pelaku juga terlibat dalam aksi kejahatan lainnya. Dalam kasus ini polisi turut menyita tiga unit sepeda motor yang satu diantaranya merupakan sepeda motor milik korban. Pemeriksaan awal para pelaku yang satu diantaranya merupakan sepeda motor yang satu diantaranya merupakan sepeda motor yang satu diantaranya merupakan sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.